Dijanjikan uang agar tak jujur, polisi sebut pihak pelaku kasus Vina Cirebon pengaruhi saksi agar bohong saat sidang. Kepala Divisi Humas Poli Irjen Sandi Nugroho menyebut ada pengacara dan keluarga para pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sempat mendatangi saksi untuk memintanya memberikan keterangan yang tidak jujur. Di dalam fakta pengadilan itu ada saksi yang didatangi oleh pengacara para pelaku, beserta orang tua para pelaku yang meminta agar tidak memberikan keterangan sesuai faktanya, kata Sandi. Meski demikian, ia tak menjelaskan siapa pelaku yang dimaksud. Sandi hanya menyebut pengacara dan keluarga pelaku tersebut bahkan sempat menjanjikan uang kepada saksi agar memberikan keterangan yang meringankan di persidangan. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang diketahui, jelasnya. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu, polisi sebelumnya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Delapan tersangka telah diadili. Tujuh dari mereka yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rifaldi Aditya Wardana, difonis seumur hidup. Sementara satu orang yakni Saka Tatal, mendapat fonis hukuman penjara delapan tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Saat ini Saka telah bebas. Ada pun tiga dari sebelas pelaku tersebut, yakni Andi, Dani, dan Pegi, kemudian masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, jajaran Polda Jawa Barat berhasil menangkap Pegi Setiawan alias Pegi Perong. Saat ini, Pegi telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Ia dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun, usai penangkapan Pegi, polisi merevisi jumlah pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi sembilan orang. Ada pun dua tersangka yang masih buron lainnya, Andi dan Dani, disebut fiktif.